Halo semuanya, balik lagi di channel Kingshan Di video kali ini, gue gak ngasih gameplay Gak ngasih tau gimana penjelasan-penjelasan misi untuk hadiah-hadiah gratis Gak dulu gitu ya guys ya, skip dulu untuk kedua itu Tapi di video kali ini, gue bakal ngasih tau sebuah moment atau bug ya Momentnya ini maksudnya bug Dimana gue pernah ketemu player lain yang menggunakan bug ini Jadi bugnya ini bisa ngebuat gue liat kalian itu lari cepet Gak cuman lari cepet, tapi gue liat kalian itu Senjatanya berubah, yang tadinya pake machine gun Berubah menjadi senjata primary kalian Nah disini kan gue pake HG40 Bugnya itu pas gue cobain, gue liatnya itu pake senjata HG40 gue Dan gak cuman itu sih maksud gue Emang pelurunya bisa abis, tapi kalo lu pake perk full tour Perknya itu hidup guys Dan gak cuman perknya, maksud gue disini Kalo misalkan senjata bawaan gue liatnya itu Bisa kayak ada cooldownnya ya guys ya Maksudnya dalam artian kalo lu nembak terus Selama-lama kan senjatanya itu kayak overheat Atau maksudnya dimana merah-merah gitu Jadi gak bisa nembak ya kan Karena kepanasan Nah disini kalian pake bug ini Itu gak sama sekali overheat Kenapa? Karena berubah jadi senjata primary kalian Karena penasaran jadi gue cari dong di youtube gitu ya kan Gimana cara anda aktifin bug ini Nah aktifinnya itu gampang Kalian cukup pake score streak Seal to rate sama score streak goliat Lalu lempar goliatnya Lalu kalian pasang juga seal to rate kalian Itu di titik pendaratan goliat Setelah udah mendarat Itu kalian pencet aja aktifasi Nah setelah udah mau keaktifasi Atau udah bar nya itu udah mau penuh Cepet-cepet pake seal to rate nya Jadi lu langsung geser karakter lu Untuk pake seal to rate Saat udah berhasil Tanda berhasilnya itu seal to rate nya bakal hilang Saat udah hilang Kalian tinggal mundur aja Pake goliatnya mundur Nah nanti kalo udah mundur Otomatis ke switch ke Weapon primary kalian Nah setelah udah ke switch ke Weapon primary kalian Itu berarti tandanya bug nya udah sukses Nah bisa dilihat disini goliatnya bisa lari cepet Tapi ga bisa crouch sama tiarap Ga bisa slide juga Tapi darah dari kitanya itu Berubah jadi darah goliat Yang tebal banget Jadi kayak seolah-olah karakter kita itu Pake karakter goliat Atau pake armor goliat gitu Nah disini juga Kalo kalian pake perk Perk nya itu aktif Disini gue pake perk full tour Itu aktif Jadi kalo kalian ngambilin peluru-peluru Yang jatuh dari mayat musuh Itu bisa masuk ke peluru kalian Enaknya juga Yang tadi gue udah bilang Senjata ini ga bisa overheat Kenapa? Karena dia berubah ke senjata primary kalian Yang bener-bener pake ammo Kalo kalian ga pake full tour Ya jeleknya cuman pelurunya yang bakal habis Disini fitur-fitur goliatnya masih aktif ya guys Kayak misalkan bisa ngebuk musuh Lalu save dextraction Atau misalkan bunuh diri Ngancurin goliatnya Itu masih aktif Tapi gue ga menyarankan kalian Untuk pake bug ini Kenapa? Karena ini namanya exploiting bug Takutnya nanti ada player lain Atau sebagai musuh kalian Itu nge-report kalian Sehingga bisa aja Cara kalian itu kena bannet Nah tapi kenapa gue kasih tau? Ya gue kasih tau Karena ya jangan dipake gitu Kalo kalian mau nyoba Ya kayak gitu caranya Tapi nyobanya itu Bukan di ranket Ataupun classic match Dalam artian Lo nyobanya itu Di versus AI Atau lo main kostum room Sama kawan-kawan lo Untuk asik-asikan Atau seru-seruan Itu ga masalah Tapi jangan nyoba di ranket Atau classic match Itu pasti ngerugiin player lain Ya walaupun gue liat Itu bisa hancur Tapi kan setidaknya Darahnya itu Lebih keras timbang Karakter utama kalian Atau karakter bawaan kalian Gitu Disini kalian bisa ngefix bugnya Untuk ngebalikin Gue liat itu Ke senjata semula Kalo misalkan bug ini fix Nanti Gue liatnya bakal pake Senjata leg machine gun Bawaannya Nah disitu Gue liat kalian bakal Jalannya lambat lagi Gak cepet kayak Karakter utama Gitu Cara ngefixnya itu Gampang banget Jadi kalian deketin aja musuh Setelah udah deketin musuh Nanti ada tombol melee Nah udah gitu Pencet aja tombol melee itu Nanti dia bakal Ngegebuk musuh itu Atau ngekill musuh itu Pake tangannya Gue liat itu Setelah udah ngekill itu Nanti akan balik lagi Ke senjata Light machine gunnya Si gue liat Sekali lagi gue ingatkan Untuk tidak pake bug ini Jadi jangan salahin gue Kalo cara kalian itu Kena bannet Dalam artian Lo direport sama player lain Karena exploiting bug Ya jelas Karena kalian memanfaatkan bug Kalian diuntungkan dong Pemain yang lain itu dirugikan Sampai sejauh ini gue main Itu gue gak ketemu lagi Sama orang yang Make bug gue liat ini Baru sekali itu Terus gue penasaran Gue cari deh Di youtube Dan emang ada yang ngebahas Gimana cara ngeaktifin bugnya Lalu gue coba Di versus AI Emang bisa gitu Ternyata Bugnya itu aktif Dan lo bisa lari cepet Pake goliat Nah jadi kalo lo Make bug ini Di ranked atau di klasik Pasti ada player Yang tidak diuntungkan Atau dirugikan Gara-gara kalian Memanfaatkan bug ini Dan jangan salahin juga Kalo kalian kena bannet Gara-gara direport Sama player yang dirugikan itu Sekian dulu video kali ini Tentang bug goliatnya ya Nah untuk video selanjutnya Mungkin kita bakal bahas lagi Kalo misalkan ada Bug-bug lainnya Untuk kalian Nah ini buat have fun aja gitu Bukan buat dimanfaatkan Di ranked atau di klasik Kalo kalian suka video ini Klik like aja Dan jangan lupa share Ke kawan-kawan kalian Kalo ada gue yang lagi mencodm Pasti juga kalian udah subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya Sebagai dukungan kalian pada channel gue Gue Gingsan Pamit undur diri See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.